Intro Kesian, kesian, Lajada, kesian Oh, tampak gede, ya Allah Jalan call PPDRK 10 RW 02 Kedongkaliangke, Cengkaring, Jakarta Barat, Jakbar, Kamis Malam Salah seorang warga menungkapkan pertama sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat Saya melihat ada asap dulu dari arah situ, gudang Pujar Ivan Tak sampai 15 menit kemudian, sebuah ledakan besar terdengar dari dalam gudang Api juga mulai terlihat berkobar hebat Karena jarak rumah saya ke yang kebakaran gak begitu jauh, ya sekitar 50 meter lah Jadi suara, ledakan terdengar jelas, lanjut dia Kobaran api asap yang membubung tinggi serta ledakan menarik perhatian warga untuk mendekati area gudang Warga tidak panik dengan kebakaran tersebut Sebab jaraknya cukup jauh dan terhalang pekarangan serta tembok yang cukup tinggi Tak lama berselang, petugas pemadam kebakaran tiba Warga ikut membantu proses mengulur selang dan penyemprotan ke arah gudang Diduga penyebab kebakaran yang melanda gudang milik Lazada tersebut diakibatkan korsleting listrik dari salah satu gudang Hingga merambat ke gudang lain Ujar Kasi Oks Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat, Syarifudin dalam keterangannya, Jumat 22 April 2024 Sementara itu untuk jumlah kerugian akibat amukan di jago merah tersebut, kata Syarifudin, masih belum diketahui dan masih dalam pendataan Namun dipastikan banyak tumpukan paket yang ludes terbakar Hanya saja pihaknya juga belum bertemu dengan pemilik gudang, baik Lazada maupun DC cepat 17 unit Damkar, 1 unit TRC BP BD, 1 unit PMI, 1 unit AGD Dinkes, 1 unit Dishub, 1 unit Satpol PP, 1 unit PLN, personil PSKB Tagana Dinsos, personil Polsek dan personil Koramil Dikerahkan untuk memadamkan kobaran api tersebut jelas Kepala Dinas Gulkarmad DKI Jakarta, Satri Adi Terima kasih telah menonton!